Sudah minum obat, tapi hanya sebentar, terus kumat lagi Saya pegang kayak ada daging gitu dok Dan kalau sikat gigi mudah berdarah ya dok Mau tanya dok, gigi berlubang yang tumbuh daging Baiknya dicabut atau ditambal ya dok? Nah, itu semua yang saya ceritakan Pembahasan-pembahasan perjalanan dari proses infeksi Sampai dia terjadi pulpa polip atau gigi polip Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dokter gigi wawan Ya jalan pulang Jalan pulang kali ini saya habis mengerjakan pasien Dan ada beberapa pasien Alhamdulillah saya kerjakan mungkin diantaranya banyak yang pasien anak ya Untuk akhir-akhir ini Karena masa liburan telah tiba mungkin Pada saat liburan tiba Ya mungkin orang tuanya berpikiran Ini saatnya untuk merawat gigi anaknya Dan tadi hari ini memang kebanyakan kasus anak Namun hari ini saya tidak membahas kasus anak Tapi saya akan membahas Kasus ada pasien datang Biginya berlubang Lubangnya itu sudah lama Dan kambuh-kambuhan setelah itu Dia mengeluhkan bahwa Pada saat sikat gigi Giginya mudah berdarah Dan uniknya lagi Dia ada daging tumbuhnya Dia kaget Ini akan seperti apa nantinya Akan berbahaya enggak Akan Wah wah gimana dok Gimana dok Gimana dok Oke Disini saya kupas tuntas Masalah gigi berlubang Tumbuh daging Nah itu Ada yang pernah mengalaminya Atau sekarang sedang mengalaminya Kita bahas disini Bahas di jalan pulang Jalan pulang Bareng dokter gigi wawan Pandangin terus Lanjut Ini pasien nona Inisial D Umur 23 tahun Tensinya 110 per 80 dok Kelurannya gigi berlubang dok Di kanan bawah Sakit sampai ke kepala Dan kalau dipakai makan Suka sakit dok Sudah minum obat Tapi hanya sebentar Terus kumat lagi Saya pegang Kayak ada daging gitu dok Dan kalau sikat gigi Mudah berdarah ya dok Mau tanya dok Gigi berlubang yang tumbuh daging Baiknya dicabut Apa ditambal ya dok Pemeriksaan fisiknya Palpasi positif Perkusi positif CE nya negatif dok Diagnosa gigi 46 gangren pulpa Ya pada kasus tersebut Itu pastinya Ada gigi berlubangnya Dengan keluhan gigi berlubang Yang terus-terusan menjadi kronis Itu tidak dirawat Ke dokter gigi Lama-kelamaan gigi tersebut Akan mengalami tumbuhnya Daging di bagian Daging di bagian lubang tersebut Nah Itu namanya pulpa Polip Tapi Kalau daging tumbuh Pada daerah gigi geligi Di bagian gigi berlubang Itu ada bermacam-macam Di antaranya pulpa polip Ginggi falpolip Dan polip purkasio Nah yang polip purkasio ini Sering sekali tidak dijumpain Banyaknya orang Yang familiar adalah pulpa polip Dan ginggi falpolip Apa itu perbedaannya? Nih saya kasih tau perbedaannya dulu Perbedaannya kalau pulpa polip Itu tumbuh daging tumbuhnya Di dalam Bigi berlubang Nah di dalam gigi berlubang Set Gitu Tumbuh Memerah Ya bentuk daging aja Bentuk daging Dan ciri khasnya Itu sakit Kalau untuk makan ya pastilah jelas Ada daging tumbuhnya Buat makan sakit Terus mudah berdarah Iya Karena itu Daging tumbuh itu Isinya sel mati ya Dan gampang pecah Nah Terus Dan biasanya Tumbuh pastinya Di daerah Lubang gigi Bagian tengah Nah Ini Tumbuh di usia Anak-anak sampai Dewasa muda ya Remaja lah Seperti itu Nah Tapi kalau ginggi falpolip Itu tumbuhnya Dari gusi Masuk ke Lubang gigi Nah biasanya Identiknya Lubang gigi Ya Terus Dia sudah mengalami pecah Sampai setengah Dari Makotanya Terus gusinya tuh Sampai nutupin Dan masuk Ke dalam lubang tersebut Jadi intinya Kalau ginggi falpolip Berasal dari Gusi Daging tumbuhnya itu Kalau furcasio Memang dari Percabangan yang pecah Infeksinya itu Mengalami Daging tumbuh Tapi itu jarang Ditemui Untuk sekarang-sekarang ini Yang familiar adalah Ginggi falpolip Dan pulpa polip Permasalahannya Kalau pulpa polip Dan ginggi falpolip Tidak dirawat Itu akan seperti apa Dok Jadi Pulpa polip Dan ginggi falpolip Pada usia Anak-anak Itu bisa menyebabkan Malposisi gigi Apa itu malposisi gigi Jadi Gigi Yang Ada pulpa polipnya Itu biasanya Kalau untuk anak-anak Gigi Anak Atau gigi susu Nah Ketika dia mengalami Infeksi Pembengkakan Ada daging tumbuhnya Ada pulpa polipnya Di bawah akar giginya itu Pastinya bermasalah Sedangkan Tempat di bawah akar gigi Di gusinya itu Kan Ada persiapan Gigi permanen muda Yang akan tumbuh Nah Gigi permanen muda Yang akan tumbuh Kalau di Atasnya Ada gigi Yang bermasalah Itu nanti miring-miring Nyari posisi yang Tidak ada infeksinya Dia tumbuhnya Nah Itu Namanya malposisi Atau giginya Tidak beraturan Pada saat tumbuh Terus yang kedua Ginggil papolip Ginggi papolip Itu berasal dari Gigi yang infeksi Yang kronis Awalnya Karies kecil Karies Linu Linu Terus jadi sakit Sakit Terus jadi bengkak Bengkak Terus sembuh sendiri Sembuh sendiri Dikumot lagi Sembuh lagi Kumot lagi Sembuh lagi Dan akhirnya Pada saat sembuh tersebut Infeksi terus menjalar Kedalam Akar gigi Ke lapisan-lapisan Tulang periodontal Atau tulang gusi Akhirnya gigi tersebut Mempertahankan diri Terhadap serangan Dari Kariesnya tersebut Bukti Bukti pertahanan diri Dari karies Itu dia Mewujudkan Lubang Mewujudkan Daging tumbuh Nah Disitu perjalanannya Daging tumbuh Berasal dari Gigi yang Terinfeksi Nah Itu semua Yang saya ceritakan Pembahasan-pembahasan Perjalanan Dari proses Infeksi Sampai dia Terjadi Ginggi Pulpapolip Sampai dia terjadi Pulpapolip Atau Ginggi Pulpolip Sebenarnya Penyebabnya sama Antara pulpapolip Dan Ginggi Pulpolip Dikarenakan Dari lubang Yang terinfeksi Cukup lama Dan itu jadi Kronis Nah Tumbuh Daging tumbuh Nah Terus bedanya Yang paling Mencolok adalah Kalau Ginggi Pulpolip Itu Tumbuhnya dari gusi Masuk ke Lubang gigi Kalau Ginggi Pulpolip Itu Langsung keluar Dari Lubang gigi Tersebut Karena Pertahanan dari Gigi Terhadap Infeksi karies Tersebut Dia muncul Daging tumbuhnya Dia mempertahankannya Dengan munculkan Sel mati Pada Daerah yang Terinfeksi tersebut Ciri-ciri khas Yang selanjutnya Biasanya Pada saat Disikat Ciri-cirinya Pada saat Sikat gigi Atau sikatan Itu Biasanya Mudah Berdarah Entah itu Ginggi Pulpolip Atau Pulpapolip Biasanya Yang paling Mudah berdarah Sekali Itu di Pulpapolip Karena Dia tuh Bentuknya Kenyal dan Tipis Jadi kalau Misalkan Kena gesekan sedikit Atau kena sentuhan Pasti Berdarah Nah kalau Ginggi Pulpolip Itu biasanya Dia cuma kayak Daging tumbuh aja Dan Tidak sakit Sakit tidak sakit Tergantung Tergantung Penyebarannya Dari infeksi gigi tersebut Terus Terus Kalau Pulpapolip Dan Ginggi Pulpolip Tidak dirawat lagi Akan menyebabkan Apa kedepannya Bisa akan menyebabkan Kerapuhan Dari Tulang Penyangganya Misalkan Ini gigi Ada dua akar Di sini ada Pulpapolip Ginggi Pulpolip Terjadi di sini Nanti di sini Bagian tulang Peredontalnya Dia akan Rapuh Ya Bisa jadi Dia kemakan Dari infeksi tersebut Biasanya giginya Goyah Sakit Bengkak Nah itu sudah Kronisnya sudah Makin jadi Terus bisa jadi Apa lagi Ya akar gigi tersebut Jadi infeksi Infeksi bisa menyebar Kemana Semuanya bisa Menyebar kemana-mana Kalau infeksi Bisa ke Aliran darah Aliran darah Ke komplikasi Kayak penyakit jantung Dan sebagainya Itu bisa Maka dari itu Pulpapolip Dan Ginggi Pulpapolip Itu Dirawat Dirawatnya dengan apa Kalau misalkan Gigi tersebut Masih utuh Akarnya masih utuh Terus tulang penyangganya Itu masih Masih bagus Terus Mahkotanya itu Masih kokoh Ya kan Tulang penyangganya itu Masih kokoh Mahkotanya itu Masih bagus Pecahannya tidak banyak Kariesnya tidak Terjadi banyak Pada gigi tersebut Itu masih bisa Dipertahankan Dengan apa Dengan pulpotomi Atau Perawatan saluran akar Bedanya kalau pulpotomi Tanpa mengambil Dari saluran matinya itu Kalau saluran akar Itu kita ambil Nekrotik yang di dalamnya Yang sudah infeksinya Terus yang terakhir Perawatannya apa Dicabut Itu pilihan-pilihan Perawatan Antara pulpotomi Perawatan saluran akar Dan Pencabutan Ketiga itu Treatment yang dilakukan Untuk kasus Ginggi falpolip Pulpapolip Atau Furcasio Kalau furcasio Memang tinggal akarnya Doang Terus Disitu Tumbuh tuh Daging-dagingnya Dari gusi Nutupin akar tersebut Itu namanya Furcasio yang sudah Furcasio dari Gigi yang infeksi Terus Selanjutnya Gigi saya itu Ditambal Eh Gigi saya itu Dilakukan perawatan Gigi saya itu Dilakukan perawatan Saluran akar Atau dicabut Si dok Saya jawab Sebelum melakukan itu Kita ronsen dulu Untuk melihat Dia tuh Masih kokoh Enggak tulang-tulang Peredontalnya Masih kuat Enggak Akarnya itu Pecah enggak Percabangannya Pecah enggak Furcasio ya Percabangan dari akar terbut Pecah enggak Terus Dari lapisan-lapisan Yang tersisa Itu rapuh Atau tidak Kalau semuanya Ternyata masih bagus Dan Masih bisa dipertahankan Untuk pulpotomi Atau perawatan Saluran akar Namun Kalau misalkan Semuanya Ternyata pada saat Ronsen Ada pecahannya Sampai akar gigi Sampai tulang Peredontalnya Juga kebuka Giginya goyah Sudah derajat Tiga ya Sudah goyah banget Ya Apa boleh buat Itu namanya Nanti treatment Yang dilakukan Pencabutan Pencabutan Ompong dong Dok Iya ompong Nanti dipasangkan Gigi palsu Namun Seperti itu Saran yang kurang Efektif Untuk Kasus-kasus Gigi anak Atau gigi dewasa Karena Pada saat Dicabut Itu akan mendapat Masalah baru Betul tadi Masalahnya ompong Kalau ompong itu Pada dasarnya Harus dipasangkan Gigi palsu Namun Gigi palsu itu Harus beradaptasi Tiga bulan Baru enak Atau enggak enaknya Kalau pada saat Awal pasang Itu pasti Tidak enak Jadi Ada kemungkinan Setelah pencabutan itu Banyaknya orang-orang itu Tidak dipasangkan Gigi palsu Sehingga Gigi-gigi Yang sebelahnya Setelah Ada pencabutan Jadi pada miring Dan itu Masalah baru Makanya itu Bisa ditambal Dengan perawatan Pulpotomi Atau perawatan Seluruh anak Atau dicabut Kalau dicabut Harus komitmen Pasang gigi palsu Walaupun usianya masih muda Dok Gimana kalau usia anak-anak Nah Kalau usia anak-anak Kita pertimbangkan Hanya dokter giginya yang tahu Lihat umurnya Gigi itu Yang terjadi Gigi palpulit Atau pulpulit Tanggalnya umur berapa Lepasnya umur berapa Kalau misalkan masih jauh Berarti itu memang harus dipertahankan Tapi kalau memang sudah dekat Itu berarti Indikasinya pencabutan Dekatnya dekat apa Maksudnya gini loh Jadi Ini gigi susu Gigi anak Sudah ada pulpulit Ginggi pulpulit Nah Waktu dia lepas Ini di masa umur 7 tahun Misalkan Nah Gigi penggantinya Ini udah dekat Nah yaudah dicabut aja Jadi biar penggantinya Muncul sempurna Nah tapi kalau misalkan Gigi penggantinya itu jauh Berarti itu harus di Perawatan saluran akar Atau pulpotomi Ini kendalanya Apa coba Kendala perawatan pulpotomi Dan gigi Kendala perawatan pulpotomi Atau perawatan saluran akar Pada anak Anak itu Mudi Atau mood mutant Itu mending kalau mood mutant Kadang gak mau Dan kurang kooperatif Ibu bapaknya oke Mendukung Tapi Sang anak mungkin Ya namanya juga Perawatan ke dokter ya Harus pendekatan yang Sedekat mungkin Sehingga anaknya itu Mau membuka mulut lama Nah Kenapa harus membuka mulut lama Karena dokter gigi Itu harus menghilangkan Infeksi di Dalam saluran akarnya tersebut Supaya Supaya digantikan dengan Obat di dalam saluran akarnya Steril Yakin Mantep Terus ditambah Permanen lagi Begitu Jadi pulpopolis Dan gigi pulpopolis Sebenarnya Tumbuh dari Masalah gigi berlubang Yang tidak pernah dirawat Oleh dokter gigi Didiamkan saja Bercampur Dengan sisa makanan Bercampur dengan Asam Manis Suasana asam Di dalam rongga mulut Jadinya Terpapar Infeksi Terpapar Sisa makanan bakteri Masuk semua Jadinya Tumbuh Pulpapolip Atau Gengkipapolip Treatmentnya tadinya Terus Kalau misalkan Permasalahannya ke depan Ini sampai Berbahaya enggak dok Sampai Maaf Sampai meninggal Sampai berbahaya enggak dok Sampai bengkak Atau memang ini Tumor atau kisah Sebenarnya Tidak ya Mungkin itu dikatakan tumor Tapi tumornya Jinak Jadi kalau misalkan Itunya Hilang Jadi kalau misalkan Daging tumbuhnya hilang Masalah itu akan teratasi Jadi segera Ke dokter gigi Tidak bisa didiamkan Kalau Misalkan kalian Sekarang lagi ada Daging tumbuhnya Dokter gigi akan Segera menangani Daging tumbuh tersebut Supaya Kamu enak Dan sebelahnya itu Dan gigi yang terjadi Pulpapolip Ginggipapolip Tidak terjadi Bakterinya disitu Karena Pastinya Tidak untuk mengunyahkan Mengunyahnya pastinya Sisi lain yang tidak Yang enggak ada Ginggipapolip Atau pulpapolipnya Jadi lama-kelamaan Ginggipapolip tersebut Banyak Atau pulpapolip tersebut Ginggipapolip dan pulpapolip tersebut Banyak sisa makanan Yang menempel disitu Sehingga infeksi Terjadi lagi Jadinya Abses Bengkak Sampai keluar Ih takut Nah itu dia Supaya tidak terjadi Seperti itu Kalian segera Ke dokter gigi Untuk kasus tadi Saya rawat Perawatan saluran akar Dengan banyak pertimbangan Giginya masih kokoh Dan itu masih Dewasa Itu masih umur Dewasa muda Dan Saya Motivasi ke pasiennya Alhamdulillah Sepertinya Mau untuk Kooperatif Datang berkala Ke dokter gigi Seminggu sekali Minggu ke depan Saya cek lagi Apakah Pulpapolipnya itu Bisa sampai Inteksius Sampai ke dalam lagi Ke daerah Gusi Atau tulang penyangganya Atau tidak Kita cek Minggu depan Minggu depan datang lagi Dan tadi sih Mulai perawatan saluran akar Tutup pakai Tambalan sementara Seperti itu Untuk Obat Persepan Pastinya ada Obat antibiotik Dan obat Perdarasa sakit Obat peradangan Tadi saya kasih beberapa Karena Saya yakin Disitu cukup dengan Obat antibiotik Antibiotik kan untuk Menghilangkan infeksi Untuk menghilangkan infeksi Seperti itu Jadi kesimpulannya Kalau misalkan Kalian punya Terdapat gigi berlubang Yang ada Daging infalpolip Dan pulup polip Segerakan ke dokter gigi Tidak di Korek-korek sendiri Atau tidak Didiamkan saja Obat Tidak akan mampu Untuk mengecilkan Daging tumbuh Tersebut Jadi Jangan menunggu lama lagi Jangan menunda-nunda lagi Saya rasa Segera ke dokter gigi Terdekat di tempatmu Jadi supaya dokter gigi Yang menangani deh Kasih semua ke dokter gigi Seperti itu Untuk kasus-kasus Gigimu Bukan ke apotek Malah beli obat Itu Tidak akan menyelesaikan masalah Karena Intinya dari Pulpapolip Dan gigi Pulpapolip itu Harus diangkat Daging tumbuhnya Dibuang Terus diganti Dengan Perawatan Entah perawatan Saluran akar Entah pulpotomi Atau Bahkan Entah pencabutan Supaya tidak menyebar Infeksinya ke Daerah lain Seperti itu ya Semoga ini bisa dipahamin Dan Kasusmu Kalau misalkan Ada yang sekarang Mengalami seperti itu Saya doakan Lekas sembuh Oke Kita lanjut ya Ke kasus berikutnya Pasien selanjutnya Ini Tuan Ini Shell S Umur 27 tahun Tensinya 150 Per 90 Dok Keluhannya Gigi depan patah Sudah kurang lebih 4 bulan Terkadang Merasa lino Dok Palpasi negatif Pemeriksaan fisiknya Pemeriksaan klinisnya Palpasi negatif Perkusi negatif CE nya positif Dok Diagnosa gigi 21 Fraktur mahkota Yes Fraktur mahkota Terjadi karena Benturan keras Pada saat Terjadi benturan keras Di bagian depannya Anterior itu gigi depan Gigi depan Tak gitu Alhamdulillahnya lagi Ya masih Alhamdulillah Karena Tipe frakturnya itu Fraktur horizontal Cuman cracking biasa Gimana sih itu Gambaran cracking itu Jadi gini Ini mahkota Nah cuman separoh Gini Ya mahkotanya aja Yang kena Jadi kalau misalkan Ada kasus-kasus Itu yang lain Yang lebih parah Itu jadi Mahkota Sampai ke akar gigi Nah itu yang vertikal Itu yang berbahaya Berbahayanya apa Tidak ditolong lagi Karena Kasus ini Kasus pada gigi dewasa Kalau misalkan dicabut Ya sudah tidak tumbuh lagi Nah pada kasus ini Nah pada kasus ini Pasiennya Alhamdulillah Bisa langsung ditambal Permanen Karena Hanya melibatkan Dentin biasa Itu Oke lanjut Ini nyonya Inisial AD Umurnya 28 tahun Tensinya 110 Per 70 Dok Keluhannya Ingin tambal Permanen gigi bawah Pemeriksaan klinisnya Palpasi negatif Perkusi negatif CE nya positif Diagnosa gigi 35 Non vital Oke gigi itu gigi graham kecil Kedua Nah gigi itu dirawat Tapi yang permanen ya Gigi itu saya setelah saya periksa Ternyata lubang giginya Sudah mencapai pulpa Terbuka Tapi tipis banget Nah setelah itu saya cek semuanya Karena historinya Pernah sembuhan Pernah kambuhan Jadi saya lakukan Devitalisasi Untuk memulai perawatan Saluran akar Gitu Saya motivasi ke Pasiennya Supaya datang Supaya datang Dengan kunjungan Tepat waktu Karena Itu dibutuhkan Operatif dari pasiennya Dan Dokternya itu Men support Gitu kan Memberi semangat Untuk selalu datang Tepat waktu Pada kunjungan Yang telah ditentukannya Nah terus Untuk perawatan selanjutnya Mungkin Ada dressing Dressing itu sterilisasi kedua Dan saya jadwalkan Memang di minggu depan Obat antibiotik Saya tidak kasih Yang saya kasih adalah Obat berada rasa sakit aja Karena Yang dikhawatirkan Pada saat devitalisasi Itu akan berasa sakit Gitu Jadi Ya sudah Nanti pasiennya datang lagi Pada saat minggu depan Ya kita Ulang lagi Cek lagi Seperti apa keadaannya Dan harapannya Perawatan saluran akar Berjalan dengan Lancar Oke lanjut Sebelum lanjut Aku tutup dulu deh Silo Gini kali ya Mataharinya lagi cerah hari ini Cerah Saking cerahnya Saya Bingung nih Bingung untuk Pencahayaannya Dari konten Jalan pulang Hari ini Oke lanjut Pasien selanjutnya Ini Tuan Inisial Akar Ini keluhannya Konsultasi Gigi berubang Di bagian atas Dok Yang cukup lama Pernah keluar Lendir yang berbau Dan tidak enak Sampai Meriang Gitu dok Saya mempunyai penyakit jantung Dok Tetapi sudah mendapatkan Izin Untuk tindakan Di poli gigi Sudah lima hari Yang lalu juga Saya berhenti Untuk minum obat Pengencet Darah Nah Ini Adalah Kasus gigi berlubang Yang lama Tidak dirawat Gigi berlubangnya Di bagian atas Ini sebenarnya Cocok nih Buat kalian tahu Karena Pada pasien tersebut Sebenarnya ada Tiga dokter Yang merawatnya Dokter gigi Yaitu saya Dokter THT Dan dokter Jantung Kenapa semuanya Merawat bersama Karena Pada saat Pemberisaan gigi Itu terdapat Gigi yang berlubang Berlubangnya Sudah cukup Infeksi Sudah Sudah cukup Infeksius Dan Ya memang Kumat-kumatan Gigi tersebut Kumat-kumatan Tidak dirawat Karena ini Usianya sudah Dewasa Dan sudah Umurnya Sekitar Lima puluhan Itu Jarang terjadi Untuk Pulpapolip Dan gigi Pulpapolip Tapi gigi tersebut Lama-kelamaan Yang mengandung Infeksi Terus berjalan Merambat Ke Bagian Akar gigi Bagian akar giginya Karena gigi atas Gigi geraham Atas Itu dekat Sekali dengan Lubang sinus Lubang sinus Ada disini ya Bagian dalam Sedangkan akar giginya Kayak gini Nah Gigi ini yang infeksi Lubang tersebut Eh Akar gigi tersebut Yang infeksi itu Dekat sekali dengan sinus Sehingga infeksinya itu Menyebar ke Bagian sinus Jadinya Pasien tersebut Konsul ke THT Setelah dari THT Benar Ternyata terjadi sinusitis Rongga sinusnya Itu Mengalami Infeksi Nah Setelah itu Akhirnya dikasih obat Dengan Dokter THT Dan Sebelum dilakukan Drenase Atau pengeluaran dari Infeksi Sinusitis itu Di bagian akar gigi dekat Lubang sinus itu Ternyata keluar sendiri Di rumah Juuus Keluar Katanya bau Jelas Terus Dia ngeluarin Lendir-lendir gitu deh Dari Sinusitis Dari daerah sinusnya Bagian dalam Tapi keluarnya lewat mulut ya Nah Terus Keluar terus Dan katanya Berwarna hijau Dan itu memang sudah Berupa Nanah lah Seperti itu ya Nah Sudah gitu Datang lagi ke saya Dok Dok Ini Gigi tersebut Dicabut aja dok Nah udah dicabut Nah Nah dicabut Oke Saya periksa lagi Memang indikasi pencabutan ya Sudah dicabut aja pak Saya bilang gitu ya Saya gali-gali terus Saya gali-gali terus Ternyata Dia punya Riwayat Pemasangan ring jantung Jadi Setelah pemasangan ring jantung Itu pasti Mengkonsumsi Selama Mengkonsumsi rutin Obat pengencer darah Resiko penyakit jantung Pasiennya Selalu mengkonsumsi Obat pengencer darah Pada saat pencabutan Itu tidak akan berhenti darahnya Jadi saya konsulkan ke Dokter penyakit jantungnya Yang merawat Pasang ring jantung tersebut Dokter spesialis jantung Akhirnya beliau Sana Terus Dapet surat cinta Dari dokter jantungnya Boleh dilakukan tindakan Setelah berhenti 7 hari Obat pengencer darah Nah Pasiennya datang lagi Itu ke saya Nah Di saat disuruh berhenti Obat pengencer darahnya Dia baru berhentinya 5 hari Saya bilang Ikut anjuran Dari dokter Dari dokter spesialis Penyakit jantung saja Karena Ada resiko Karena ada resiko tersendiri Apabila dilakukan Sebelum waktu yang ditentukan Oleh dokter spesialis Penyakit jantung tersebut Iya baru 5 hari kan Saya takut juga kan Takut Iya baru 5 hari kan Terus saya khawatir juga Pada saat pencabutannya itu aman Setelah pencabutannya Malah darahnya keluar terus Nah Setelah itu Pasiennya saya edukasi lagi Setelah edukasi Dan pasiennya Oke dok Saya mau nunggu Gimana arahan Dari dokter spesialis Penyakit jantung Dan dari dokter gigi wawan Aja deh Yang penting saya Baik-baik aja Iya pak Insya Allah Ini perawatannya Sesuai pak Karena ada 3 dokter Yang merawatnya Nah Terus Setelah itu Yaudah Pasien saya kasih motivasi lagi Pak untuk datang Dan Pastinya saya kasih antibiotik Karena disitu Saya Curiga Riwayat Pembengkakan Pada daerah sinusnya Pada daerah apex Atau akar giginya Sudah infeksinya lama Sudah Saya kasih anti radang juga Dan harapannya Nanti mungkin Minggu depan Pasien yang ditanggung lagi Mungkin Kalau misalkan sempat Saya bahas Kasus ini Saya bahas lagi Kita di jalan pulang Atau di sesi lain Di konten-konten saya Tapi kalau misalkan Tidak sempat Ya mungkin Saya lakukan pencabutan saja Setelah itu Saya pantau Untuk Obat pengincer darahnya Saya yakinkan Itu tidak diminum lagi Setelah itu Ya sudah Nah Obat Kalau misalkan pencabutannya Sudah selesai Nunggu sekitar Satu hari Besoknya boleh diminum lagi Obat pengincer darahnya Supaya Luka bakas pencabutannya Tidak Banyak Bleeding Atau keluar darah terus Ya sudah Setelah itu Kita tunggu pasiennya Minggu depan Lanjut ya Lanjut Silahkan Di pasien selanjutnya Nyonya Inisial NA Umurnya 38 tahun Baru hanya Giginya berubang dok Nyari sampai Ke kepala Jadi Pemeriksaan klinisnya Palpasi Negatif Perfusi Negatif CE nya Positif dok Diagnosa Gigi 1 2 Pulpitis Revolsible Oke Kasus tersebut Sama seperti Kasus sebelumnya Yaitu Perawatan saluran akar Ya Untuk perawatan saluran akar Ya tetap Saya kasih motivasi terus Untuk Mulainya Kooperatif Kunjungan berkala Biasanya Pasien-pasien itu Ya Bukan biasanya lagi Saya sendiri Kalau menunggu itu lama Dan PT Ya gitu kan Jadi Tetap saya kasih motivasi Untuk pasien-pasien yang Ingin perawatan saluran akar gigi Saya motivasi Dan Akhirnya pasiennya Dok gak mau dok Saya gak mau dicabut ke perawatan aja Saya itu mau Untuk balik-balik Alhamdulillah Dan pasiennya Untuk siap perawatan Kunjungan pertama Saya kasih devitalisasi Untuk mematikan sarapnya Dan Disitu sekaligus Memulai perawatan saluran akar Untuk obat-obatannya Saya kasih antibiotik Dan berdarah sesakit Gitu Dan Pasiennya juga Ingin perawatan gigi yang lainnya tuh Karena Nah seperti Nah Dia merasa Ada bau mulut juga Karena giginya banyak Saya bilang Bu Nanti kalau misalkan Ingin perawatan lanjutan Oke Saya fokus dulu pada Satu gigi ibu Yang Keluhan utamanya Supaya Saya bisa fokus Bu Jadi gak bisa Didobel-dobel Atau Gak bisa berbarengan Dalam satu perawatan Seperti itu Yaudah Katanya dok Gak apa-apa Katanya gitu Yaudah Yaudah Nanti Minggu depan Datang lagi ya bu Oke siap dok Katanya gitu Oke lanjut Lanjut Ini Pasien Saudara Inisial F Usianya Ini 19 Tahun Tensinya 110 Per 70 Keluhannya Gigi Miring Di Gerahang Bawah Dok Ini Peruntukan Untuk Masuk TNI Pemeriksaan Fisiknya Gigi Terbenam Gigi Gerahang Bawah Kiri Kalpasinya Negatif Dok Diagnosanya Gigi 38 Mesio Angular Gigi 38 Mesio Angular Atau Mesio Anguler Itu sama aja ya Jadi Intinya Gigi Miring Sebenernya Gigi Tersebut Tumbuhnya Itu Ditepat Di usianya Karena Dia masih muda Disitu Karena Untuk syarat Masuk TNI Polri Jadi Memang Ada Bagian Ada Syarat-syarat Gigi Yang harus Dipenuhi Seperti Gigi Miring Itu gak Boleh Nanti Masuk Status Kesehatannya Jelek Atau Statusnya Jadi Jelek Nah Semua Yang Saya Jelaskan Tentang Persiapan Masuk Tes TNI Polri Kalian Cek Aja Di Konten-konten Saya Ada khusus Membahas Tes TNI Polri Disitu Sudah jelas Semua Coba Diklik Coba Dilihat Video-video Saya Tentang Kasus Syarat Gigi Apa Saja Yang Tepat Untuk Masuk TNI Polri Gitu Itu Pada Kasus Ini Gigi Yang Lainnya Pun Memang Masih Banyak Yang Berlubang Kalau Gak Salah Ada Tujuh Gigi Yang Berlubang Namun Orang Tuanya Mengutarakan Bahwa Gigi Yang Itunya Saja Yang Yang Dicabut Oke Bu Saya Lakukan Pecabutan Untuk Gigi Mesi Wang Ler Pada Saat Pemerisaan Giginya Itu Sudah Terlihat Setengah Dari Mak Kotanya Dengan Arah Ke Arah Mesial Di Gigi Sebelahnya Atau Miring Ke Arah Mesial Pencabutan Itu Dilakukan Dengan Teknik Separasi Nah Setelah Itu Saya Lakukan Anestesis Terlebih dahulu Terus Menggunakan Inform Consen Untuk Persetujuan Pencabutan Dan Anestesi Dan Saya Lakukan Untuk Mulai Langkah Awal Dari Pencabutan Gigi Mesi Anguler Tersebut Terus Akhirnya Alhamdulillah Giginya Keluar Setelah Itu Saya Lakukan Untuk Tahapan Tahapan Setelah Pencabutan Seperti Kita Tau Dep Gimana Memberhentikan Darah Gimana Saya Mengasih Edukasi Supaya Tidak Sering Kumur Saya Mengasih Edukasi Supaya Kalau Darahnya Keluar Terus Ya Jangan Kumur Kumur Melainkan Cari Es Batu Dan Gigit Es Batu Di Bagian Gigi Bekas Pencabutannya Terus Makan Angat Panas Pedas Itu Jangan Dulu Karena Bisa Nyebabin Darahnya Keluar Terus Karena Masih Muda Saya Tidak Bilang Kamu Ngerokok Atau Tidak Kalau Misalkan Dia Sudah Misalkan Dia Sudah Berumur Mungkin Dia Pas Ngerokok Ya Saya Diberhentikan Ngerokoknya Dilarang Merokok Setelah Pencabutan Karena Itu Memicu Perdarahan Terjadi Pasca Ekstraksi Atau Pasca Pencabutan Nah Setelah Itu Pasiennya Saya Motivasi Lagi Saya Tawarkan Untuk Gigi-gigi Lainnya Yang Berlubang Itu Akan Ditambal Supaya Pada Saat Pada Saat Tes Tenipoli Itu Bagus Semua Dan Mendapatkan Nilai Yang Bagus Tadi Lengkung Rahangnya Bagus Terus Ada Sedikit Beberapa Yang Berjejal Ini Review Dari Kasus Tersebut Untuk Masuk Tenipoli Itu Kekurangannya Disitu Karang Gigi Oke Alhamdulillah Pasien tersebut Tidak ada Karang Giginya Hanya Sedikit Debris Atau Sisa Makanan Di Bagian Celah-celah Gusinya Udah Sih Itu Aja Dan Pasien Saya Motivasi Lagi Selain Memikirkan Masalah Gigi Fisik Itu Juga Perlu Latihan Fisik Setiap Hari Latihan Just Semuanya Tentang Pull up Lari Renang Semua Mungkin Harus Terpenuhi Diiringi Dengan Perawatan Gigi Dan Mulut Selain Itu Kesehatan Yang lain Kesehatan Ada Farises Dan Sebagainya Itu Harus Dipantau Begitu Oke Silahkan Lanjut Lagi Kasus Ini Sudah Selesai Pasien Selanjutnya Tuan Inisial WI Umur 30 Tahun Tensi 110 Per 70 Geluhannya Ingin Tambah Gigi Perawatan Perawatan Saluran Lanjutan Ini Pemeriksaan Klinisnya Palpasi Negatif Perkusi Negatif CE Negatif Diagnosa Gigi 37 Non Vital Fit P Ya Ini Perawatan Lanjutan Perawatan Dressing Atau Kontrol Berikutnya Tentang Sterilisasi Lagi Ini Lagi Rani Lagi Rani Untuk Perawatan Saluran Nakara Alhamdulillah Pada saat Dia Datang Di Minggu Berapa Setelah Di Minggu Selanjutnya Setelah Perawatan Saluran Setelah Perawatan Dressing Atau Perawatan Sterilisasi Terus Saya cek Saya tidak Saya cek Disitu Bagian Gusinya Tidak Ada Pembekakan Tidak Ada Rasa Sakit Tidak Ada Keluhan Baru Saya Mulai Dressing Dengan Obat Yang Lain Untuk Kasus Tersebut Supaya Perawatan Saluran Neger itu Sesuai Dengan Tahapan Tahapannya Nah Terus Tadi Tambah Sementara Lagi Baru Saya kasih Obat Perdarah Sesakit Saja Saya Khawatir Barangkali Sakit Di rumah Atau Pas Penambahan Dressing Itu Sakit Saya Bekalin Aja Kalau Misalkan Sakit Diminum Kalau Tidak Sakit Tidak Diminum Seperti Itu Oke Selanjutnya Pasien Selanjutnya Ini Nona Inisial LE Umurnya 28 Tahun Tensinya 100 Per 80 Keluhannya Ingin Tambah Gigi Di bagian Depan Karena Ada Hitam Hitam Pemeriksaan Klinisnya Ini Kavitas Mesial Dengan Kedalaman Ini Pasiennya Masih Dewasa Muda Masih Bukan Anak Anak Remaja Masih Remaja Ini Pasiennya Masih Remaja Yang Dulunya Suka Manis Yang Dulunya Suka Ngemil Gitu Kalau Suka Ngemil Dan Suka Manis Sebenarnya Gak Apa-apa Tapi Setelah Hidunya Langsung Dibersihkan Setelah 20 Menit Setelah Makan Manis Dan Nyemil Itu Langsung Sikat Gigi Gitu Nah Itu Tidak Apa-apa Tidak Terjadi Nah Kalau Misalnya Ini Memang Banyak Banget Karies Di Perbatasan Celah Giginya Nah Di Interdental Ini Perbatasan Ini Ada Semua Karies Rata-rata Itu Saya Sedih Banget Pas Ini Perempuan Nah Sedih Kenapa Karena Misalkan Sedih Kenapa Karena Perempuan Itu Kan Estetik Ya Bro Untuk Bagian Depan Itu Ya Allah Ya Sudah Saya Totalitas Saya Mencoba Totalitas Merawat Gigi Depannya Ya Saya Pelan-pelan Bersihkan Itu Jaringan Nekrotik Yang Hitam Itu Saya Bersihkan Setelah Itu Tidak Ada Rasa Takut Lagi Pasiennya Awalnya Kan Takut Ketemu Saya Tidak Ada Reset Takut Lagi Pasiennya Alhamdulillah Tenang Setelah Itu Saya Bersihkan Pasiennya Ngerasa Dok Saya Lindu Dok Ya Saya Kasih Tambelan Anti Lindunya Sebelum Tambelan Permanen Di Atasnya Nah Itu Saya Lakukan Dengan Perawatan Tambelan Resin Komposit Atau Tambelan Sinar Laser Nah Terus Saya Cek Gigitannya Kalau Ada Yang Ganjal Saya Kurangin Supaya Enak Pada Saat Mas Dikasih Atau Pada Saat Mengunyah Tidak Ganjal Dan Tidak Mudah Lepas Nantinya Kalau Misalnya Memang Ganjal Biasanya Retensi Akan Berkurang Kalau Tambelan Itu Ganjal Makanya Saya Kurangin Semua Supaya Tambelan Itu Awet Yang 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 Perlu Diperhatikan Untuk Tambelan Gigi Depan Adalah Pemilihan Warna Bahan Itu Harus Jeli Harus Jeli Dan Harus Pas Dengan Sebelahnya Kalau Enggak Pas Itu Akan Jelek Warnanya Dan Kelihatan Kalau Itu Tambah Apalagi Ini Pastinya Perempuan Bro Diperhatikan Karena Biasalah Kalau Perempuan Itu Malu Kalau Jelek Sedikit Malu Jadi Saya Cari Alhamdulillah Maksimalkan Optimal Untuk Pemilihan Apa Namanya Warna Tambalan Dan Jenis Bahan Tambalan Terus Saya Lakukan Terus Alhamdulillah Pasiennya Oke Puas Cukup Puas Sampai Senyum Senyum Itu Pasiennya Mungkin Mungkin Pikiran Saya Ini Bagus Itu Harapan Saya Tapi Yang saya Lihat Pasiennya Alhamdulillah Senyum 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 Benar Plong Jadinya Jadinya Udah Kayak Percaya Diri Lagi Setelah Ditambal Terus Yaudah Kan Itu Kan Banyak Lubang Lubang Di Gigi Lainnya Karena Bagian Interdental Itu Pasti Kena Yang Sebelahnya Itu Pasti Kena Nah Itu Pasti Berlubang Lagi Itu Nanti Saya Jadwalkan Yang Sebelahnya Minggu Depan Kita Tambah Lagi Untuk Gigi Sebelahnya Yang Saya Telah Tambah Tadi Oke Lanjut Ada lagi Ada Siap Pasien Terakhir Nona Initial IN Umur 15 Tahun Tensi 100 Per 70 Keluhannya Ingin Tambah Gigi Bawah Dok Yang Berlubang Terkadang Merasa Linuk Dan Sakit Dok Oke Pemeriksaan Klinisnya Palpasi Negatif Pusinya Positif Dok CE Positif Diagnosa Gigi 37 Pulpitis Irreversible Pulpitis Irreversible Pulpitis Irreversible Itu Perawatannya Bisa Pulpcapping Sama Perawatan Saluran Akar Kalau Perawatan Pulpcapping Itu Cuman 2-3 hari Bolak-balik Kalau Perawatan Saluran Akar Itu 1-5 hari Bahkan Bisa Lebih Dari Itu Pertimbangan Kedua Kalau Perawatan Pulpcapping Itu Biasanya Ditandai Dengan Kapitas Atau Lubang Gigi Dengan Pulpa Yang Belum Terbuka Kalau Perawatan Saluran Akar Itu Sudah Terbuka Nah Kalau Pada Perawatan Ini Adalah Saya Kasih Pulpcapping Nah Pulpcapping Itu Kasih Obat Anti Linunya Tambah Sementara Dulu Terus Kunjungan Berikut Lagi Saya Akan Review Itu Tambah Sementara Saya Itu Bermasalah Atau Tidak Setelah Kalau Misalkan Tidak Bermasalah Katanya Ya Udah Saya Lapisin Daerah Yang Ngerasa Linu Atau Ngerasa Ada Keluhan Tadi Supaya Dengan Harapan Lapisan Lapisan Itu Bisa Menebal Lapisan Dentin Itu Bisa Menebal Lagi Membentuk Jaringan Jaringan Baru Dan Nantinya Saya Tambah Permanen Setelah Itu Tidak Ada Rasa Keluhan Lagi Tapi Kalau Misalkan Pada Saat Minggu Depan Itu Sakit Itu Berarti Sudah Mulai Perawatan Saluran Akar Jangan Lupa Biasanya Saya Berujukan Ronsen Supaya Melihat Akarnya Itu Masih Bagus Atau Enggak Saluran Akarnya Masih Oke Atau Memang Terinfeksi Sampai Menembus Perforasi Ke Akar Gigi Atau Enggak Perforasi Akar Gigi Biasanya Bisa Terjadi Karena Alat Dan Bisa Terjadi Karena Memang Dari Jaringan Dari Infeksi Tersebut Masuk Kedalam Terus Sehingga Giginya Akan Sakit Dan Pengkat Nah Terus Perawatan Selanjutnya Ya Kita Pantau Antara Perawatan Tambalan Pulp Capping Atau Perawatan Saluran Akar Jadi Intinya Kalau Misalnya Kedokter Gigi Itu Tidak Bisa Saya Mau Tambal Permanen Intinya Harus Tambal Permanen Tidak Bisa Kenapa Karena Harus Diperiksa Dulu Itu Giginya Setiap Gigi Itu Beda Masalahnya Walaupun Sama Lubangnya Contohnya Kamu punya Lubang Lubang gigi Yang rasa Lino Tapi Saya punya Lubang Lubang giginya Tidak Lino Nah Kamu punya Lubang Lubang giginya Sakit Kalau Diketuk Kalau Saya Enggak Itu Kan Beda Dan Beda Juga Perawatannya Itu Hanya Sekedar Contoh Saja Jadi Setiap Lubang Jadi Setiap Perawatan Gigi Berlubang Itu Berbeda Beda Terus Kesimpulannya Hari Ini Saya Pembahasan Pool Capping Saya Pembahasan Pool Papolip Dan Gigi Papolip Itu Sudah Jelas Pool Papolip Gigi Papolip Dikarenakan Dari Infeksi Pada Gigi Yang Sudah Kronis Sehingga Gigi Berlubang Tersebut Akan Membentuk Sel Mati Di Dalam Lubang Gigi Atau Dari Gusi Menutupin Lubang Gigi Itu Namanya Gigi Papolip Perawatan Perawatan Yang akan Dilakukan Bisa Pulpotomi Bisa Perawatan Saluran Akar Dan Bisa Pencabutan Terus Kalau Tidak Dirawat Bisa Giginya Goya Sendiri Kerusakan Tulang Peredontal Penyangga Giginya Bisa Jadi Mal Posisi Numpuk Numpuk Giginya Bisa Jadi Gigi Terbenam Atau Gigi Infaksi Terus Bisa Jadi Infeksi Pada Bagian Akar Giginya Semua Ada Ya Nah Itu Kalau Misalkan Kalian Belum Nah Kalau Misalkan Kalian Punya Kasus Yang Sama Dan Ingin Mengasih Dan Ingin Memberikan Keluhan Atau Ingin Memberikan Keluhan Atau Masukan Untuk Kasus Gigimu Gimana Caranya Atau Begini Atau Keluhannya Berbeda Atau Apa Silahkan Isi Di kolom Komentar Kita Share Bareng Insya Allah Nanti Aku Akan Bahas Kalau Misalkan Kasus Itu Memang Menarik Oke Saya Rasa Sudah Cukup Pembahasan Hari Ini Kalau Suka Video Ini Silahkan Bagikan Ke Yang Lain Share Ke Yang Lain Boleh Kalian Like Dislike Juga Boleh Terserah Itu Semua Penilaian Penilaian Kalian Supaya Saya Jadi Semangat Lagi Membuat Konten Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Pastikan Subscribe Dan Sampai Ketemu Di Lain Kesempatan Pesan Saya Tetap Semangat Dan Selalu Produktif Ship Thank Terima Terima Kasih Terima Terserah Terserah